Lonjakan volume kendaraan arus balik juga terjadi di ruas jalan tol Purbalenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan di ruas tol sejak selasa sore hingga malam hari. Sejumlah res area terpaksa ditutup karena tak bisa lagi menampung kendaraan. Antrian kendaraan mengular hingga puluhan kilometer dari ruas tol Purbalenyi di sekitar res area kilometer 125, Kota Cimai, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang memadati ruas tol Purbalenyi didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta. Kendaraan arus balik ini hanya bergerak merayap dengan kecepatan rendah. Lonjakan volume kendaraan arus balik sudah terjadi sejak selasa sore. Bahkan petugas sempat menutup res area 125 karena sudah tak mampu menampung kendaraan. Pihak kepolisian sempat memprediksi lonjakan arus balik yang melalui tol Purbalenyi masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Kepadatan kendaraan yang melalui ruas tol Purbalenyi dari arah Kota Bandung sudah terjadi sejak selasa siang. Lonjakan kendaraan pada arus balik lebaran ini diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu melaporkan.